selamat menikmati atas beredarnya berita di luar sana saya adik kandung Kak Eri dan ingin mengklarifikasi masalah ini baik ada yang ditanya apa yang harus diklarifikasi mungkin dari pihak keluarga pertama mbak ya benar, tadi hari ini kakak saya memugat perceraian dan sudah mengaksanakan sinang pertamanya untuk isu yang beredar perihal memang ada hubungan dengan vokalis tersebut apakah memang benar atau seperti apa mbak? ya teman-teman media dan para netizen sudah pandai menilainya tentang berita yang sudah beredar di luar sana benar gak udah 2 tahun ini dan akhirnya kenapa baru sekarang kalau memang sudah 2 tahun? karena kakak saya itu memendam semua ini dan benar-benar tidak bercerita ke siapapun karena kakak saya itu sabar apa karena memang pertimbangan juga memang sudah ada anak mungkin? iya mungkin karena pertimbangan karena anak kayak gitu dan orang tidak bercerita sama orang 2 kan kita juga semua rakyat awan-awannya awannya taunya seperti apa sih mbak? itu bukan perihal saya mbak kemudian bisa sampai di publis itu seperti apa? kalau bisa ada beredar konten di tiktok segala? ini tuh konten saya iya mungkin bisa gila sih? iya kan udah tau dari lama maksudnya cuman karirikan tuh orangnya sabar ya kayak selalu kayak udahlah nanti aja mungkin masih bisa diperbaikin rumah tangga sabar-sabar cuman mungkin ya dia juga udah mungkin kan manusia udah habislah batas sabarnya jadi kayak yaudah ini gimana mam? bikin konten gak apa-apa cuman tuh konten yang gak memojokkan siapapun kayak itu kan cuma dukungan ya kayak ada foto saya sama dia gitu ya gak nyangka juga sih bakal viral gitu artinya beliau menyetujui kalau itu disebar ruaskan? yaudah terserah lah gitu karena mungkin udah capek juga gitu apakah sudah bertemu dengan tingkat kakak? sebenarnya kakak saya tidak ingin menyebar ruaskan ini dan tidak ingin dipublikasikan dan mungkin karena para sahabat-sahabatnya teman-teman kerabat support hanya support dan kita semua kakak tidak menyetujui itu cuman kita semua yang gerak kakak gitu nah mungkin kita sebagai saudaranya support ada pernyataan 2 tahun sudah menutupi AI itu itu seperti apa? itu bukan iya iya artinya udah beberapa kali memerdual bisa tanyakan pernyatannya bersama-sama apa yang sudah menutupi AI itu kan sudah? semua sudah dicerakan secara keluarga Mbak tapi kan tadi komunikasi sama Disa gimana? Disa ada respon gak sih atas tersebarnya berita ini? jika Mbak ingin tahu berita selanjutnya atau ingin menanyakan silahkan berbicara dengannya berarti apa gak berkomunikasi langsung sama Disa? semua sudah bicara dengan keluarga kan Mbak kan katanya memang sudah berpisah rumah katanya dengan suami itu sejak kapan ya Mbak? kakak saya memang sudah tinggal dengan keluarga saya sejak menggugat percayaan itu itu per per kapan di Gugat? ya Gugat 3 minggu lalu 3 minggu lalu 3 minggu lalu Januari berarti? iya kakak pribadi mengenal gak sih Nisa seperti apa orangnya? ya nanti bisa bicara dengan untuk kondisi kariri sekarang seperti apa Kak? kakak saya baik-baik saja dan kasih sok mohon berita ini karena memang kasanya penyembunyikan ini selama 2 tahun dan jika ini menyebaruaskan dan tidak salah gitu akhirnya kau bakal viral paspon dari Pak Ayu sendiri apa sih Kak? silahkan bicara dengan Pak Ayu silahkan bicara dengan Pak Ayu dengan orang yang takutkan ya ada rencana kak Riri mau bicara ngomong? enggak nah ini gak bakal gak bakal buka Pak berarti atas desakan keluarga ya Mbak Riri akhirnya mau menggugat percayaan enggak karena sudah tidak bisa dipertahankan karena sudah tidak bisa dipertahankan sudah bisa dipertahankan dan sudah dibicarakan secara dengan keluarga udah itu aja ternyata yang tidak mau berpisah nih seandang-sandangnya sebenar dong akhirnya dibutuhkan makanya itu langsung saja atau jangan misalkan belum ketemu misalkan baik selama 2 tahun permasalahan ini masih dikasih nafkah gak Mbak Riri sendiri? ah itu hal kekeluargaan aja pasti tidak bisa di eksklusi tidak bisa ada gak semua yang bisa disampaikan ke media dari tadi kan Mbak bilang sudah dibicarakan dengan keluarga mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan ke media ya mungkin kakak saya dan punya keputusannya sendiri dan punya jalan sendiri kalau kondisi anak-anak sendiri seperti apa? eh cukup tapi cukup mengerti gak sih untuk anak-anak udah mulai mengerti gak sih dengan kondisi ini? iya oh masih dibongsi kalau di Mas Ais atau di Mbak Riri sendiri? untuk ini tinggal panah-panah iya sama iya keuntutannya sendiri apa ini? gak akan langsung anak-anak enggak, disini secara keluarin hatas-anak tidak ada tidak ada baik-baik aja ini masih ada perkembangan gak sih antara kakak dengan kak Riri dan kak Ais? kita tidak bisa di publikasikan disini ya Mbak? iya sampai saat ini anak-anak masih bertemu di mana ya? kita di publikasi disini mohon maaf itu masalah keluarga dan intern ya harapan keluarga mungkin seperti apa kak? iya dan semoga kakak saya selalu bahagia dan bisa selalu sabar dan tabah kapan ada orang tua sendiri gimana kan? karena kan kita udah dewasa udah semuanya jadi serahkan semua ke kak Riri semuanya oke 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 Terima kasih.